Sudah tadi, makanya suruh siap-siap dulu nih. Oh, petugas langsung dari Jayapura ya? Sudah tahu dari mana itu. Sudah tahu juga, kepolisian juga. Kan keluarganya acik semua turun tuh. Ini keluarga besar mana? Betul itu. Makanya, supaya cepat tuntas masalahnya. Belum bisa bukanya dulu karena masalahnya masih begini. Tidak bisa. Makanya bapaknya Herul tadi bilang, kalau di Jayapura, kalau kita bukan ada rumah saja. Pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan pengusaha emas di Jalan Hanurata, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua. Pada 28 Juni 2021 lalu, sosok pelaku merupakan warga Afganistan yang diduga merupakan kekasih gelap istri korban. Dalam kasus ini, istri korban juga turut ditangkap dan diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dikutip dari Tribun Popo.com, Kapolresa Jayapura, Kota, Kompenspol Gustaf Robi Urbinas mengatakan, pelaku MM kini juga telah ditetapkan menjadi tersangka dan dikenakan pasal berlapis. Diungkapkan Gustaf, motif pembunuhan diduga lantaran motif asmara antara pelaku dan istri korban. Gustaf juga mengatakan bahwa kasus ini murni merupakan kasus pembunuhan. Tidak ada perampokan yang terjadi saat insiden tersebut terjadi. Aksi pembunuhan ini juga diduga telah direncanakan oleh pelaku sebelumnya. Pelaku telah mengikuti korban dan sang istri saat kejadian. Hingga saat ini, pihak kepolisian juga masih mendalami keterlibatan istri korban VLH. Istri korban, yakni VLH, juga telah digelandan ke Mapolresa, Tajayapura, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Atas perbuatannya, MM dijerat pasal berlapis, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik karena video saat sang istri menangis meminta pertolongan viral di media sosial. Korban merupakan Nasruddin alias Aci, 44 tahun. Aci tewas saat perjalanan pulang bersama sang istri. Sang istri semula mengaku bahwa ia dan suaminya diadang dan dicegat oleh empat orang pelaku yang menggunakan mobil. Namun, nyatanya pengakuan tersebut hanyalah kebohongan semata. Berdasarkan informasi, MM dan istri korban sudah menjalani hubungan gelap dua tahun terakhir. Pelaku ditangkap saat hendak meninggalkan Papua melalui Bandara Teis, Eluai, Sentani, di Kabupaten Jayapura pada Jumat 3 Juli 2021. Sementara istri korban di gelandang kepolisian, seusai pemakaman korban di tanah kelahirannya di Kampung Tirawali, Kecamatan Barai, KN Rekam, Sulawesi Selatan pada Sabtu 4 Juli 2021. Kecamatan Barai, KN Rekam, Sulawesi Selatan Kecamatan Barai, KN Rekam, Sulawesi Selatan Kecamatan Barai, KN Rekam, Sulawesi Selatan Kecamatan Barai, KN отметi, Kecamatan Barai, KN Rekam, Sulawesi Selatan